Intro Google, let's start unboxing right now Hey, apa kabar? Kali ini kita akan mengulas sebuah device terbaru dari Xiaomi yaitu Xiaomi Gateway versi 3 Apa saja kelebihan dan kekurangan device ini dibandingkan dengan versi sebelumnya? Langsung saja, let's go! Mi Gateway versi 3 merupakan gateway Xiaomi generasi ketiga yang dilengkapi dengan triple koneksi yaitu WiFi, Zigbee, dan DLE Di dalam box ada satu buah buku panduan multibahasa dan satu buah kabel power dengan tipe micro USB Ada juga kepala charger dengan output 5V 1A dan satu buah Gateway versi 3 yang terlihat begitu seksi Gateway versi 3 memiliki bentuk pipih melingkar sempurna dan mempunyai warna putih yang cukup mempesona Terdapat logo Mijia di bagian atas device ini Di bagian belakang ada slot micro USB Dan di bagian depan ada tombol untuk mereset device ini Gateway versi 3 terbuat dari bahan plastik yang solid dan berwarna putih dove yang sungguh simp Di bagian bawah juga ada karet anti-slip yang bikin device ini tetap aman ketika kesenggol maupun kesambil Jika dibandingkan dengan Mi Remote, Gateway 3 ini bagai pinang di belah dua karena memiliki desain yang hampir sama Hanya ukuran saja yang lebih besar Mi Remote daripada Gateway versi 3 Tertanam Wi-Fi dual antena menggunakan 2x2 MIMO wireless teknologi dengan signal yang lebih stabil dan jangkauan yang luar Di versi ini menggunakan Zigbee 3.0 yang katanya memiliki respon lebih cepat dibanding sebelumnya Berikut ini info detail dari Xiaomi Gateway versi 3 Langsung saja kita nyalakan device ini Buka aplikasi Mi Home dan klik add new device Device baru akan terdeteksi dan klik untuk menambahkan device baru Kemudian pencet dan tahan tombol reset selama 10 detik Pilih akses point Wi-Fi dan tunggu hingga device tersambung dengan Mi Home Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pada screen pengaturan Gateway 3 terkesan sangat simpel Ada 3 opsi guard yaitu at home, away home, dan sleep Terima kasih telah menonton! Kemudian di bawahnya ada 3 opsi lagi yaitu Alarm Tracker Device, Alert Lock, dan Child Device Pada 3 dot icon yang ada di pojok kanan atas ada guard setting untuk mengatur opsi sound dan durasi Terima kasih telah menonton! 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 Kemudian ada indikator light untuk mematikan dan menghidupkan lampu indikator device Dan ada BLE Gateway untuk menambahkan device yang menggunakan koneksi Bluetooth Low Energy Kemudian di automation jika sebagai trigger hanya tersedia sebagai alert Dan jika dijadikan respon, tersedia opsi on dan off ketiga guard setting yang disediakan Sekarang kita akan mencoba menambahkan device Zigbee Door Sensor ke device ini Terima kasih telah menonton! Door sensor berhasil ditambahkan Terima kasih telah menonton! Sekarang kita coba fungsi guard yang ada di device ini dengan mengaktifkan door sensor sebagai device trigger Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bunyi alarm-nya seperti ini! Bagaimana menurut Anda? Sekarang kita bandingkan suara alarm dari Gateway versi 2, Gateway AC, dan Gateway 3 ini Let's go! Xiaomi Gateway 3 tidak begitu bagus untuk alarm keamanan Tidak ada opsi alarm lain yang tersedia, dan suara yang dihasilkan kalah jauh dengan Gateway sebelumnya Fiturnya pun biasa-biasa saja Namun, tidak seperti Gateway sebelumnya, Xiaomi Gateway 3 bisa dijadikan BLE Gateway juga Jadi, Anda tidak perlu lagi membeli device BLE Gateway yang lainnya Dan kabar gembira untuk pengguna iOS, karena device ini dapat terkoneksi langsung menjadi device Apple HomeKit Sayangnya, saya bukan pengguna iOS, jadi tidak bisa mencobanya Xiaomi Gateway 3 dibekali dengan teknologi terbaru di dalamnya Seperti Zigbee 3.0 dan koneksi Wi-Fi yang luas jangkauannya Dan, jika kedepannya Xiaomi memproduksi device yang hanya support koneksi Zigbee 3.0 Maka, Anda wajib memilikinya Berikut ini penilaian yang kami berikan untuk Xiaomi Gateway versi 3 Di video selanjutnya, masih banyak sekali device yang ingin kami review So, stay tune on Mr. Bibo Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!